Bismillahirrahmanirrahim Al-mudu'u alal-makarihi wal-masyu ilal-masajidi piz-zulami wa ta'amul jai'i Ru'ahul asbihani anjabir Itu ya Talatun manpun nafihi azollahu tahta arshihi Ada tiga, tiga perbuatan Manpun nafihi orang yang bisa mengerjakannya Manpun nafihi orang yang bisa mengerjakannya Azollahu allahu Akan menanginya oleh Allah Azollahu akan menaunginya Menaungi Mayungin, mayungin Menaungi Lain, melindungi yang menaungin mah Lain Kalau dilindungi mah Kita, 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 kita melindungi Dinaungin Dinaungin, dipayungin Lain, dilindungi sama dinaungin mah Nanti kan begini Nanti kan di padang mahsyar itu Matahari tinggal sejengkal dari pala kita Nah, kalau enggak punya payung Tidak punya tempat neduh Lagobios sama keringat Tenggelam sama keringat kita Makanya di saat lagi panas-panasnya begitu Matahari lagi deket-deketnya begitu Salah satu yang kita butuhkan saat itu Naungan dari Allah Biar kita enggak kepanasan Begitu Makanya Ada tiga perbuatan yang kalau dikerjakan Azollahu allahu Akan menaungi oleh Allah Orang itu Tahta arsihi di bawah aresnya Itu dinaungin Jadi orang-orang mah Lagipada kepanasan Kejemur Itu tenggelam sama keringatnya Kita mah lagi adem-adem Di bawah tempat neduh Mudahnya adem Ada AC-nya Ada kipasnya Kan enak Orang mah lagi kejemur Mana lapar Mana aus Udah lama Diri udah capek Begitu Lain tuh Dinaung-dinaungin Dilindungin Lain Lalu mana Merengkal aja Gak tuh Allah akan menaunginya Menaungi orang itu Di bawah aresnya Yaumala zillah Illa zilluh Pada hari Tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Yaumala zillah Pada hari Tidak ada naungan Illa zilluh Kecuali naungan Allah Karena saat itu Yang bisa Naungin kita Yang bisa Mayungin kita Cuma Allah Yang lain Tidak pada bisa Dan ini juga berlaku Buat di dunia Berlaku Buat di dunia Terutama Buat Yang berangkat Haji Buat Berangkat Amin Amin Biar kata Cuacanya Katanya lagi Panas banget Suhunya lagi Tinggi Kalau kita Dikasih naungan Oleh Allah Di sana Tetap adem Rasanya Pada kepanasan Pisang Adem Orang-orang Bibirnya Apipada pecah Pelabak kakinya Apipada meletak Karena kepanasan Dia karena Dinaungin oleh Allah Jadi adem Aja rasanya Makanya Kalau mau Kerjain Tiga hal ini Jadi Dikasih Naungan Allah Abang Yang pertama Al-Wudu U'anlal Makaridi Yang pertama Berwudu Pada Waktu Yang Tidak Menyenangkan Wudu Pada Waktu Yang Tidak Menyenangkan Kalau Kayak Tadi Lagi Panas-panasnya Dikasih Es Kan Nyenang Ini Enak Emang Lagi Kepanasan Siang-siang Lagi Panas Lagi Penter Kita Wudu Kan Seger Apalagi Mandi Nah Ini Yang Bikin Kita Mendapatkan Nolongan Allah Salah Satunya Wudu Pada Saat Yang Tidak Menyenangkan Mana Jam Tiga Pagi Jam Empat Pagi Lagi Hujan Adanya Di Puncak Lagi Lagi Dingin Dingin Mau Subur Mana Habis Main Laki Nah Kalau Kita Pengen Dapat Penaungan Dari Allah Kita Paksain Biar Dingin Menggigil Menggigil Pada Waktu Yang Tidak Menyenangkan Ini Kadang-kadang Kita Alsan Mulu Abis Pingin Gopong Entar Aja Pagi Kalian Mandinya Ada Justru Kalau Pengen Dapat Pahala Yang Gede Begitu Habis Kelar Langsung Mandi Jangan Pake Entara Entara Menggigil Menggigil Dah Habis Mandi Terus Lagi Mandi Kedua Terutama Wudhu Wudhu Dan Mandi Kalau Malem Biar Kata Lagi Dingin Dingin Banget Tetap Paksain Tapi Bukan Cuma Sekedar Wudhu Wudh Pun Yang Sempurna Jadi Ketika Di Jem Tiga Malem Jem Empat Pagi Kita Mau Mandi Mau Wudhu Udah Mandinya Yang Sempurna Wudh Yang Sempurna Itu Itu Yang Nilainya Besar Kalau Kita Pengen Mendapatkan Naungan Dari Allah Kerjain Itu Biar Kata Awang Banget Dingin Banget Lagi Angkau Abis Ujan Pisan Gila Apaan Ini Kadang Kadang Jadi Alasan Mulu Subuh Kalian Mandinya Itu Biar Setengah 6 Dulu Baru Mandi Ujung Subuh Sudah Mau Penter Sengaja Udah Tuh Dan Lagi Memang Rasul Bilang Rasul Bilang Orang Yang Menyempurnakan Wuduhnya Kemudian Dia Berkumur Dia Masukin Air Ke Hidung Kemudian Dia Keluarin Airnya Maka Berbarengan Dengan Itu Dosa Dosanya Yang Ada Di Mulut Amat Di Hidung Mau Semua Kalau Wuduhnya Sempurna Itu Bukan Masukin Ke Hidung Masukin Tunjuk Menjepur Hidung Kekumur Yang Sempurna Gimana Sampai Dangak Lok 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 Jadi Sambil Dangak Sambil Diputer Ke Air Yang Penting Jangan Pas lagi Puasa Kalau Puasa Batal Itu Kekumur Yang Sempurna Dan Masukin Air Disedot Justru Itu Otaknya Yang Biasanya Panasan Emosi Mulu Amal Laki Marah Mulu Kalau Sering Sering Ngedot Air Otak Jadi Adem Yang Yang Sempurna Gimana Bu Adem Kemudian Bajar Apin Bidiri Doang Budu Nya Begini Nih Kalau Muka Dari Sini Kau Bawah Ini Kupingnya Di Dibawa Dari sini Ke kuping Ke bawah Kebaliknya dari sini dulu Ini ke bawah Ke atas Itu hitung sekali Kalau Basuh mukanya sempurna Maka dosa dari wajahnya Merutuh Maur Udah dua dari mulut Udah kebuang Dari hitung udah kebuang Dari muka udah kebuang Tangan dah Sampai sikut Tangan dari sini Depan Kesini 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 Apa? Selain Selain Ini tekniknya tiga ya Dari depan Ke belakang Kesikut Kedepan Kesikut lagi Ini satu Hitungannya 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 satu tuh Satu kali Satu kali hitungannya Iya Ntar satunya lagi Begin lagi Itu Itu Dua Sembilan kali berarti Jangan lupa Jangan lupa Ininya digosok Gosok Tangan lupa Cukup Cukup Ambil Pas Itu Cukup Batasan Talat Batasan Talat Dua Dua Ini Itu Satu Hah Ini doang Gini Sempurnanya Kayak gitu Sempurnanya Dari depan Ke belakang Ini ke belakang Sekali Ke depan Ke belakang Ini itu Sekali Ini baru Lalu Hah Iya Sembilan Jadinya Satu basuhan Tiga kali Makanya saya Lepek Bulu Palanya Makanya Airnya Jangan Dicauk Kalau Buat Pala Cukup Dibasahin Tangan Udah Cukup Gitu Yang Udah Kan Rambutnya Loh Nanti Kalau Caranya Kayak tadi Ini Kayak tadi Caranya Ini Nanti Kulitnya Kena Kulitnya Kena Tuh Tadi Tidak Dari tangan Tangannya Dari depan Dulu Ke sini Ke depan Turun Bersatu Kiri Juga Begitu Sini 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 Satu Kuping Gak Gitu Kuping Dari sini Lujuknya Taruh Di lubang Ini Jalanin Disini Di lengkung-lengkungnya Baru Jempolnya Ke belakang Itu Jempolnya Belakang Nah Ini Selamat Tangannya Buat Gini Jempolnya Jempolnya Di sini Belakang Naik Pelapak tangan Ya Buat Sini Bersama Jempolnya Jempolnya Gitu Gitu Jadi Gitu Lagi Belakang Itu cara Keping Caranya Ini Kelunjuknya Buat Disini Buat Lekuhan Lekuhan Di dalam Jempolnya Buat Luar Itu Namanya Cara Membacara Belasuan Undur Yang Sempurnanya Meskipun Kalau Dibingin Dua Ya Sah Cuma Kurang Sempurna Namanya Ia Wudhunya Sah Cuma Basuhannya Kurang Sempurna Yang Repot Yang Kaki Kaki Enggak Terlalu Susah Sama 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 Dari Ujung Ke Belakang Kedepan Ke Belakang Ini Orang Satu Siram Doang Itu Makanya Wudhu Wudhu Disunahkannya Duduk Posisinya Gitu Jadi Wudhu Itu Dianjurkan Posisinya Sambil Duduk Semuanya Wudhu Yang Anjurannya Sambil Duduk Mandi Anjurnya Sambil Duduk Dua Dua Mana lagi Lagi Gandu Lagi Diri Wah Dua Kalau Basuhan Wudhunya Sempurna Nanti Coba Kalau Penasaran Lihat Kitabnya Namanya Nailur Roja Nailur Roja Itu Syarahnya Kitab Sapi Natun Naja Disitu Ada Cara Basuhan Wudhu Nailur Roja Sampai Disitu Ada Keterangan Bahwa Kuping Itu Dibasuhnya Dua Belas Kali Dosa 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 Yang Ada Di Badan Kita Akan Malu Contoh Cuma Tadi Basuhannya Yang Sempurna Lati Lati Kita Belajar Itu Yang Pertama Kalau Kita Pengen Mendapatkan Naungan Dari Allah Biasain Wudhu Pada Waktu Waktu Yang Kurang Menyenangkan Dengan Wudhu Yang Sempurna Tadi Habis Main Nama Laki Kita Lagi Awang Banget Mandinya Dingin Dingin Engkau Habis Ujian Engkau Paksain Paksain Jangan Dibiasain Tiduran Dalam Keadaan Janabah Itu Namanya Wudhu Di Waktu Waktu Yang Tidak Menyenangkan Dah Yang Pertama Terus Yang Kedua Wal Masyuh Ilal Masajidi Fizulmi Dan Berangkat Ke Masjid Pada Saat Langit Masih Gelap Subuh Habis Wudhunya Kita Paksain Dingin Dingin Gu Kita Paksain Dah Ke Masjid Buat Jamaah Biar Kata Masjid Gelap Gelap Buta Rata Berangkat Sudah Ke Masjid Apa Karena Rasul Belum Gitu Kasih Kabar Gembira Buat Orang Orang Yang Jalan Ke Masjid Padahal Masih Gelap Bahwa Dia Nanti Akan Mendapatkan Cahaya Yang Sempurna Di Hari Kiamat Orang 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 Pada Kegelapan Di Padang Masyar Kita Malah Terang Dewek Sampai Orang Orang Pada Minta Bagi Saya Cahayanya Apa Bagi Saya Cahayanya Karena Di Padang Masyar Gelap Gulita Padahal Matahari Tibang Sejengkal Tibang Satu mil Dari Kita Tapi Malah Gelap Lihat Kayak Kita Kita Siang Siang Coba Nelihat Ke Arah Matahari Bukan Malah Makin Terang Makin Gelap Mata Kita Karena Saking Dekat Jawa Matahari Jadi Gelap Nah Orang Orang Yang Suka Menunaikan Sholat Berjamaah Itu Nanti Cahayanya Paling Terang Di Hari Kiamat Terutama Buat Jamaah Subuh Kalaupun Misalkan Lagi Gak Sempet Ke Masjid Jamaah Hanya Mereka Keluarga Kita Minta Sama Suami Kita Sama Laki Kita Bang Imamin Saya Sholat Ayo Atau Nggak Sama Anak Laki Kita Yang Rada Gedean Tol Imamin Sholat Tol Iya Nah Disini Ada Bontot Terutama Tadi Sholat Jamaah Subuh Itu Paling Berat Bahkan Rasul Sampai Bilang Sholat Paling Berat Untuk Orang Munafik Itu Dua Sholat Isya Dan Sholat Subuh Itu Paling Berat Kalau Pengen Ngeliat Mana Yang Mumin Sejati Mana Yang Munafik Lihat Ada Isya Sama Subuh Yang Paling Banyak Ketinggalannya Itulah Orang Munafik Isya Malu Orang Yang Sholat Subuh Nya Jam 7 Pagi Berarti Dia Murtad Murtad Jemur Pantat Bukan Murtad Bukan Bukan Kudar Islam Bukan Murtad Jemur Pantat Betul Itu Paling Berat Makanya Biasain Kalau Emang Rasanya Kita Takut Kalau Isya Kepulusan Jangan Tantaran Aja Isanya Yaudah Mumpung Kita Masih Seger Masih Jam Setengah 8 Jem 8 Buru Udah Kedian Isya Takutnya Kalau Kita Tantaran Tantaran Aja Bapisanya Habis Nonton Sinetron Ujung Kepulusan Kelewat Isanya Udah Isanya Kelewat Subuhnya Kelewat Lagi Bangunnya Kesiangan Dua Shalat Itu Merupakan Sebenarnya Ada Tiga Satu Lagi Shalat Asar Itu Shalat Yang Paling Banyak Ditinggal Oleh Orang Munafik Asar Isya Subuh Paling Berat Tingkatannya Subuh Yang Keduanya Isya Yang Ketiga Asar Maghrib Itu Paling Enteng Makanya Maghrib Pada Banyak Yang Jamaah Kalau Maghrib Banyak Kalau Maghrib Karena Dia Paling Enteng Udah Tuh Jadi Shalat Itu Ada Tingkatannya Yang Paling Berat Itu Yang Pertama Subuh Yang Kedua Isya Yang Ketiga Asar Yang Kempat Zuhur Yang Kelima Maghrib Paling Berat Tingkatannya Maghrib Maghrib Paling Enteng Makanya Paling Banyak Jamaah Semua Eh Iya Buat Semua Apanya Kalau Bisa Kemas Jin Kalau Bisa Kalau Lagi Lagi Gak Bisa Kemas Misalkan Bangun Aturan Subuh Jam Setengah Lima Kita Bangun Jam Lima Karena Otomatis Sudah Kekak Bisa Jamaah Di Masjid Yaudah Kita Jamaah Di Rumah Dah Ya Syukur Syukur Bisa Diajak Semua Semua Kok Lokal Kamar Kecil Itu Udah Tuh Dan Lagi Memang Ada Ulama Yang Bilang Orang Yang Mendawamkan Sholat Lima Waktu Dalam Berjamaah Allah Akan Berikan Kepadanya Lima Hal Yang Pertama Akan Dijauhkan Dari Kehidupan Yang Sulit Dijauhkan Dari Sulitnya Kehidupan Atau Bahasa Gampangnya Dikasih Hidup Yang Serba Gampang Dikasih Hidup Serba Gampang Kalau Yang Rasa Rasanya Hidupnya Rada Sulit Jangan Jangan Amah Sholatnya Kurang Diperhatiin Tinggal Dilihat Aja Gampang Aja Iya Kalau Emang Rasanya Entar Entaran Rada Males Yaudah Mumpung Lagi Baru Ajan Pisan Udah Daripada Kita Entaran Jadi Males Ujung Ujung Yang Pertama Orang Yang Menjaga Solat Lima Waktu Yang Pertama Akan Diberikan Kehidupan Yang Serba Mudah Yang Kedua Akan Dihindarkan Dari Siksa Kubur Yang Ketiga Akan Diberikan Catatan Amalnya Melalui Tangan Kanan Yang Keempat Akan Lewat Dijibatan Sirot Seperti Kilat Menyambar Yang Kelima Masuk Kedalam Surga Tanpa Dihisat Itu Lima Hal Yang Allah Berikan Buat Orang Yang Menjaga Solat Yang Pertama Diberikan Kehidupan Yang Serba Muda Itu Yang Pertama Yang Kedua Dijauhkan Dari Siksa Kubur Yang Kedua Yang Ketiga Diberikan Catatan Amalnya Lewat Tangan Kanan Oke Kalau Kita Minta Pas Tangan Kanan Minta Minta Dikasih Buku Kita Lewat Tangan Kanan Yang Ketiga Yang Kempat Melewati Sirot Seperti Kilat Menyambar Selat 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 Sudah Tentu Nyampe Depan Surga Yang Keempat Yang Keempat Dia Melewati Sirot Seperti Kilat Menyambar Yang Kelima Akan Masuk Kedalam Surga Tanpa Dihisan Untuk Lima Keutamaan Yang Allah Berikan Untuk Orang Yang Menjaga Salat Lima Waktunya Dalam Berjamaah Berjamaah Tadi Kalau Emang Lagi Nggak Bisa Ke Masjid Kita Ajak Keluarga Kita Di rumah Untuk Berjamaah Karena Yang Disini Yang Lima Ini Diberikan Buat Yang Berjamaah Mau Itu Di Masjid Kek Mau Di Rumah Yang Penting Berjamaah Kalau Lagi Sempat Ke Masjid Ya Ke Masjid Kalaupun Lagi Nggak Sempat Karena Ada Kerjaan Kesibukan Yaudah Jamahnya Di rumah Udah Biasanya Cuma Dua Itu Emang Jamahnya Maghrib Subuh Maghrib Subuh Tapi Ingat Ingat Yang Ketiga Ketiga Konci Ketiga Masih Terus Ini Saya Ketiga Kalau Kita Pengen Mendapatkan Naungan Dari Allah Sering Sering Ngasih Makan Buat Yang Kelaparan Atau Banyakin Sedekah Banyakin Sedekah Apapun Jangan Jangan Pelih Banyakin Sedekah Karena Rasul Bilang Kalau Kalau Sekalipun Kamu Kuasa Seratus Seratus Seribu Tahun Tapi Kamu Meninggal Dalam Keadaan Masih Pelit Pasti Allah Akan Menceburkan Mu Penrata Langsung Ta Al-Fa Amin Wasolaita Al-Fa Amin Tumma Muttala Iman Lakab Bakallahu Finari Rasul Bilang Begitu Sekalipun Kamu Puasa Seribu Tahun Sekalipun Kamu Solat Seribu Tahun Tapi Kalau Kamu Meninggal Dalam Keadaan Pelit Bapak Allah Akan Menjurumuskan Bukan Rata Karena Tadi Itu Padahal Madia Bisa Nolongin Orang Ngasih Makan Orang Bisa Sedekah Tapi Kaga Iyeng Pisan Tiap Malam Solat Zikir Lagi Tadar Al-Quran Tetangganya Lagi Ngerintih Kelaparan Diantepin Baik Umrohma Tiap Tahun Haji Berapa Tahun Sekali Berangkat Eh Tetangganya Pada Miskin Pada Susah Taga Ngetisan Kenapa Maka Jangan sampai Kita meninggal Dalam Keadaan Pelit Karena Ibadah Kita ini Ada dua Ibadahnya Ada Ibadah Langsung Kepada Allah Ada Ibadah Yang Sifatnya Sosial Kepada Masyarakat Nah Nilainya Itu Lebih Besar Nilai Ibadah Sosial Makanya Direndengin Tuh Kalau Kita Baca Surah Al-Baqoro Perintah Solat Direndengin Amat Wa Wamimma Rozak Nahum Yurtikun Dan Semua Yang Kami Anubrahkan Kepada Mereka Mereka Infakkan Jadi Solat Direndengin Amat Sedekah Amat Infak Amat Zakat Jangan Ampe Solat Doang Kuasa Doang Tadarus Quran Doang Amat Tetangga Yang pada Kesusahan Taga Ngekisan Dua Sebaliknya Jangan Sedekah Doang Rajin Solat Mak Kaga Naji Kaga Dua-duanya Kudunya Jadi Ibadah Langsung Kepada Allah Kita Kerjain Ibadah Yang Sepatnya Sosial Kita Kerjain Dua-duanya Jadi Tadi Wuduhnya Sempurna Solat Jamaahnya Jangan Ditinggal Yang Ketiga Banyakin Sedekah Kalau Kita Pengen Mendapatkan Naungan Dari Allah Nanti Di Hari Jaman Datuk Mudah-mudahan Kita Semua Diberikan Kekuatan Oleh Allah Untuk Mengamalkan Apa Yang Baru Saja Kita Pelajari Bersama Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Al-Fatiha walaubina alhamdulillah alaihi wa lallahu alaihi wa labbabi amin